Tuhan, tolong ampuni nyawaku. Bawahan ini tahu kesalahannya. Saya mohon guru untuk memberi bawahan ini kesempatan. Saya akan melakukan apapun yang guru minta. Saya mohon guru untuk mengampuni nyawa saya. Feng Tianmo bersujud dengan gila dan memohon belas kasihan. Bahkan air matanya pun keluar. Selama dia bisa bertahan hidup, bahkan jika dia diminta makan kotoran, Feng Tianmo akan memakannya tanpa ragu. Dia bahkan mengatakan itu lesat. Tidak mudah untuk mencapai alam Kaisar Agung. Siapakah yang rela mati setelah terbiasa dengan perlakuan seorang Kaisar Agung? Siapa yang tidak takut mati? Lumpuhkan dia dan buat dia tidak bisa berkultivasi selama sisa hidupnya, Feng Wuchen berkata dengan dingin tanpa menatapnya. Apa? Feng Tianmo menjadi pucat karena ketakutan. Ya, Tuhan, Kaisar Surgawi Kilin berkata dengan hormat tanpa ragu-ragu. Tidak, tidak, guru, tolong ampuni nyawa saya. Master Pavilion, tolong jangan. Feng Tianmo putus asa, tubuhnya bergetar hebat dan tidak mendengarkan perintah lagi. Sebagai seorang ahli Kaisar Agung, apa yang paling dihargai adalah nyawanya dan kultivasinya. Jika kultivasinya lumpuh, itu tidak ada bedanya dengan kematian. Tuhan, kultivasi seorang Kaisar Agung tidak mudah didapat. Bawahan telah berkultivasi selama jutaan tahun. Bawahan mohon padamu, jangan lumpuhkan kultivasiku. Bawahan bersedia menebus kesalahanku. Tolong beri bawahan kesempatan lagi. Feng Tianmo menangis dan memohon belas kasihan. Tidak membunuhmu sudah memberimu kesempatan, kata Feng Wu Chen dingin. Ledakan. Off. Kaisar Kilin Surgawi menyerang tanpa ragu-ragu. Dia menghantamkan telapak tangannya ke perut Feng Tianmo, langsung menghancurkan lautan kinya. Awalnya Feng Tianmo berencana untuk melawan, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak. Kaisar Kilin Surgawi telah menjebaknya. Kaisar Kilin Surgawi adalah Kaisar Agung Kuno. Dia benar-benar menekan Feng Tianmo dalam hal kekuatan. Feng Tianmo tidak bisa menahannya sama sekali. Feng Tianmo, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kau lakukan. Kaisar Kilin Surgawi menyampaikan suaranya. Jelas, dia agak patah hati. Feng Tianmo diasuh oleh Kaisar Kilin Surgawi, tetapi sekarang dia ingin melumpuhkannya secara pribadi. Serangan telapak tangan Kaisar Kilin Surgawi membuat Feng Tianmo benar-benar putus asa. Tubuhnya jatuh. Ada alasan mengapa Feng Wuchen begitu kejam terhadap Feng Tianmo. Feng Tianmo tidak tahu apa-apa, tetapi dia mengatakan bahwa Feng Wuchen memanfaatkan kekuatannya untuk menindas orang lain. Ini menutupi kejahatan lembah 10 ribu bunga. Mungkinkah Hong Ji dan Yue Kui menderita tanpa alasan? Penatua Agung Duan Yun Lei, Anda tidak ikut campur. Ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Kembalilah dan beritahu Tian Zhong dan Di Wuyun bahwa saya tidak akan mengejar kuil gudi, kata Feng Wuchen kepada Duan Yun Lei. Terima kasih, Tuan Feng. Duan Yun Lei membungkuk hormat dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Hatinya benar-benar tenang. Duan Yun Lei tidak tinggal lebih lama dan langsung menghilang. Percakapan singkat itu sekali lagi mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka semua dapat mendengar bahwa kuil gudi sangat takut pada Feng Wuchen. Terlebih lagi, mereka sudah tahu bahwa Feng Wuchen sangat menakutkan. Siapakah identitas Tuan Feng yang disebutkan Duan Yun Lei? Setelah masalah kecil ini selesai, tibalah giliran lembah 10 ribu bunga. Ratu 10 ribu bunga, masalah ini tidak ada hubungannya dengan lembah 10 ribu bunga milikmu. Aku sudah menjelaskan maksudku sejak awal. Bahkan jika air 10 ribu bunga mencoba menghentikanku, aku tidak berniat untuk melanjutkan masalah ini. Sayangnya, kau mengabaikan peringatanku yang berulang kali. Tatapan dingin Feng Wuchen seketika membuat Ratu 10 ribu bunga ketakutan, membuatnya gemetar hebat dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Ratu 10 ribu bunga ingat dengan jelas bahwa Feng Wuchen memang telah memperingatkannya. Namun, Ratu 10 ribu bunga terlalu percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Kalian semua pasti sudah mendengar tentang perilaku gila Nikingsu, kan? Feng Wuchen bertanya dengan dingin sambil melirik ke arah teratai hijau. Tatapan matanya saja sudah mampu membuat jantung teratai hijau berdebar kencang dan darahnya mendidih, bagai sedang ditatap oleh seekor binatang buas yang menakutkan. Teratai hijau tidak dapat menahan rasa takut seperti itu dan jatuh berlutut. Wajah Feng Wuchen semakin gelap. Dia bertanya dengan galak, Jika aku tidak memiliki kekuatan seperti ini, menurutmu apa yang akan terjadi pada Hongji dan Yuekui? Tidak seorang pun yang berani menjawab. Karena mereka semua bisa menebak konsekuensinya. Jika Feng Wuchen tidak memiliki kekuatan mengerikan seperti ini, dengan perilaku gila Nikingsu, Hongji dan Yuekui pasti sudah disiksa sampai mati. Karena halanganmu, Yuekui semakin menderita dan tersiksa. Bisakah kau menahannya? Karena halanganmu, Hongji hampir hancur. Kata-kata dingin Feng Wuchen nyaring dan kuat, dengan keagungan yang tak tertandingi. Semua orang dilembah 10 ribu bunga ketakutan. Karena mereka sama sekali tidak sanggup menahan amarah Feng Wuchen. Para pengikutnya tidak sanggup menahan rasa takut dan tekanan, lalu satu persatu jatuh pingsan. Bahkan para tetua dan pelindung pun tertekan sampai tidak bisa bernapas. Lie Feng, bunuh dia, Feng Wuchen menunjuk ke arah trate hijau dan memerintahkan dengan dingin. Wanhua Qinglian ketakutan setengah mati. Matanya yang indah dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan yang tak berujung. Trate hijau ingin memohon belas kasihan, tetapi dia tidak dapat berbicara. Seolah-olah ada pisau di tenggorokannya, membuatnya sulit bernapas. Ketakutan dan keputusasaan semacam itu tak terlukiskan. Trate hijau tahu bahwa tak seorang pun dapat menyelamatkannya. Ya, Tuhan. Lie Feng berkata dengan hormat. Bahkan jika itu seorang wanita, dia tidak ragu sama sekali. Desir. Seberkas cahaya pedang menyambar lalu menghilang. Pedang ketenggorokan. Trate hijau telah mati. Berhenti. Teriak ratus sepuluh ribu bunga dengan panik. Tapi sudah terlambat. Kecepatan Lie Feng sungguh mengerikan. Melihat mayat trate hijau jatuh, murid-murid lembah sepuluh ribu bunga menjadi lebih ketakutan lagi. Teratai, ucap ratus sepuluh ribu bunga sambil menitikkan air mata. Karena perintahnya telah menyebabkan kematian trate bunga segudang. Ratus sepuluh ribu bunga dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia menyelidiki situasi itu, mungkin tragedi ini tidak akan terjadi. Kalau saja dia tidak terlalu memikirkan dirinya sendiri, lembah sepuluh ribu bunga mungkin bisa berkenalan dengan Feng Wuchen. Namun, sudah terlambat. Hong Ji dan Yue Kui dipermalukan dengan kejam di lembah sepuluh ribu bunga, dan lembah sepuluh ribu bunga mencoba menghentikan mereka. Kalau orang lain, mereka mungkin sudah membantai lembah sepuluh ribu bunga. Semua dewa kuno lembah sepuluh ribu bunga, termasuk mereka yang berhasil menerobos, tidak diperbolehkan mengikuti ujian selama seribu tahun. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Itulah hukuman bagi lembah sepuluh ribu bunga. Inilah konsekuensinya. Feng Wuchen tidak memberikan perintah untuk membantai lembah sepuluh ribu bunga. Ini sudah sangat berbelas kasih. Hukuman ini membuat ratus sepuluh ribu bunga dan para tetua merasa seolah-olah mereka telah diampuni. Mereka benar-benar lega. Tuan Pelindung, terima kasih karena tidak membunuh kami. Ratus sepuluh ribu bunga berlutut dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Ayo pergi, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Setelah kelompok Feng Wuchen pergi, lembah sepuluh ribu bunga masih sunyi dan penuh kesedihan. Ini adalah pertama kalinya lembah sepuluh ribu bunga bertemu dengan orang yang begitu menakutkan sejak didirikan. Saat itu, Tuan Muda di Tian tidak membuat lembah sepuluh ribu bunga begitu takut. Di sisi lain, para Tuan Muda dari berbagai golongan semuanya menghela nafas lega. Saraf mereka yang tegang menjadi rileks, dan mereka semua duduk, terengah-engah. Saya benar-benar takut setengah mati. Untungnya, dia tidak melanjutkan masalah itu. Lord Protektor terlalu menakutkan. Kita tidak boleh menyinggung perasaannya sama sekali. Bayangkan saja kita baru saja menghinanya. Kupikir aku pasti sudah mati. Saya masih sangat takut sekarang. 3562. Kuil Mata Tuhan. Dewa kuno Winmark melaporkan beberapa hal. Lembah sepuluh ribu bunga. Kaisar mata gelap mengerutkan kening. Mengapa Kaisar Kilin Surgawi muncul di sana? Tetua Agung Kuil Gudi juga ada di sini. Tetua ini juga merasakan aurani wuksu. Melapor kepada Tetua Agung, menurut berita yang kudengar, lembah sepuluh ribu bunga telah menyinggung pelindung agung paviliun Dewa Kuno. Nikingsu juga menyinggung pelindung agung paviliun Dewa Kuno, jadi mereka meminta Duan Yunlei dan yang lainnya untuk menyelesaikannya. Nikingsu telah terbunuh, kata tanda angin Dewa Kuno dengan hormat. Penjaga Agung paviliun Dewa Kuno yang misterius itu. Tidak heran hal itu membuat Kaisar Kilin Surgawi khawatir. Kaisar mata gelap tersenyum tipis. Kaisar mata gelap perlahan bangkit dan tersenyum. Tetua ini juga ingin tahu siapa pelindung agung yang misterius ini. Seseorang yang disukai oleh Kaisar segala era dan menggantikan angin ganas pasti bukan orang yang sederhana. Penjaga Agung yang misterius ini pastilah seorang ahli Kaisar Agung. Bawahan ini pergi ke paviliun Dewa Kuno belum lama ini, tetapi aku tidak melihat penjaga Agung, Dewa Kuno tanda angin berkata dengan yakin. Suara mendesing. Pada saat itu, tiba-tiba muncullah sesosok. Itu adalah seorang wanita cantik berpakaian hijau. Saat wanita itu muncul, suhu di kuil turun puluhan derajat. Ekspresi Kaisar mata gelap dan Dewa Kuno tanda angin berubah, dan mereka segera berlutut dengan hormat. Salam, Kaisar Agung Cold Frost. Kata mereka berdua dengan hormat. Apakah ada berita? Kaisar Agung Frost dingin bertanya dengan dingin. Setiap kata yang keluar dari mulutnya dipenuhi dengan hawa dingin yang menusup tulang. Kaisar mata gelap menekan rasa takutnya dan berkata dengan hormat, Belum. Belum. Jika tidak ada berita, mengapa kau begitu malas sampai tidak melapor kepada Kaisar Agung ini? Tidakkah kau tahu bahwa Lord Demon's Soul sedang marah? Tanya Kaisar Agung Cold Frost dengan dingin. Aura mengerikan yang tak tertahankan meletus darinya. Jiwa Kaisar mata gelap dan Dewa Kuno tanda angin ketakutan setengah mati. Melapor kepada Kaisar Agung Lenghan, tidak seorang pun melihat orang misterius itu. Seluruh alam pangu telah dicari, tetapi dia masih belum ditemukan. Kekuatan misterius sebelumnya menghilang dan tidak muncul kembali. Adapun orang misterius itu, saya khawatir hanya orang-orang kuil gudi yang pernah melihatnya. Dewa kuno angin Mark melaporkan dengan hormat, punggungnya basah oleh keringat dingin. Teruslah kirim orang untuk mencari. Bahkan jika kau harus menjungkir balikkan seluruh alam pangu, kau harus menemukan pria misterius dan kekuatan misterius itu. Kaisar Lengsuang berkata dengan dingin. Tidak ada yang berani menentang perintahnya. Dia tampak seperti seorang wanita, tetapi dia sangat mendominasi. Dimengerti, Kaisar mata kegelapan dan Dewa Kuno tanda angin menjawab dengan hormat. Jika masih belum ada kabar, kalian bisa bunuh diri. Kaisar Frost berkata dengan dingin. Suaranya dingin menusup tulang, tanpa emosi manusia. Gumpalan es muncul dan Kaisar besar es dingin menghilang begitu saja. Kaisar mata gelap dan Dewa Kuno tanda angin menghela nafas lega, tetapi hati mereka dipenuhi kepanikan. Menghadapi ahli Kaisar Agung, mereka tidak mampu menahan aura dan tekanan yang menakutkan. Tidak ada cara untuk menyelidiki kekuatan misterius itu. Raja mata gelap menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kekuatan misterius itu hanya muncul satu kali. Bahkan jika Raja Mata Hitam dan yang lainnya ingin menyelidikinya, mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Kecuali Kuil Gudi, tidak seorang pun pernah melihat orang misterius yang telah menerobos 36 lapisan surga. Kuil Dewa Gudi tidak tahu siapa pria misterius itu. Mereka semua mengaku belum pernah melihatnya sebelumnya. Bagaimana dia bisa menyelidiki ini? Ada begitu banyak orang di alam pangu. Apakah dia harus menyelidiki mereka satu per satu? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengetahuinya? Kuil utama Paragon mengirim lima Kaisar Kuno Agung untuk menyelidiki, tetapi sudah berhari-hari, dan mereka masih belum menemukan apapun. Mereka menyalahkan kita, kata Dewa Kuno Winmark dengan tidak senang. Pelankan suaramu. Kaisar Mata Kegelapan melotot ke arah Dewa Kuno tanda angin. Penatua Agung, kekuatan misterius itu bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Jika ia ingin bersembunyi, kita tidak akan bisa menemukannya, kata Dewa Kuno Winmark dengan kesal. Teruslah melihat, kata Kaisar Mata Kegelapan dengan serius. Kirim perintah ke Dewa Kuno Blutzen. Perintahkan dia untuk melakukan perjalanan lagi ke dunia abadi kuno. Kekuatan misterius itu mungkin telah kembali ke tubuh anak itu. Kekuatan misterius itu sangat menakutkan. Jika benar-benar kembali ke tubuh anak itu, kita mungkin tidak akan bisa merasakannya. Sebaiknya kita memberitahu Kaisar Besar Frost Dingin dan yang lainnya, Dewa Kuno Winmark tiba-tiba berkata. Itu bukan ide yang buruk. Suruh Dewa Kuno Blutzen pergi ke dunia abadi kuno segera. Kaisar Mata Gelap Mengangguk. Lapisan Kedua Surga, Istana Ilahi Kaca berwarna. Tahanan Surga, bagaimana kabar siao-siao, kincing, dan yang lainnya. Feng Wuchen bertanya begitu dia kembali ke istana. Tahanan Surga dengan Hormat melaporkan, melapor kepada Panglima Tertinggi, istri Panglima Tertinggi dan kincing tengah berkultivasi di lapisan pertama jiwa naga surga. Feng Wuchen menganggup dan bertanya kepada utusan itu, apakah ada pergerakan dari Aula Suci Api Petir. Setelah menghancurkan istana abadi Miryad Dao, tidak ada pergerakan apapun, tetapi mereka telah mengirim orang untuk menyelidiki jiwa naga kita secara diam-diam, utusan itu melaporkan dengan Hormat. Karena mereka belum bergerak, kita akan menunggu waktu yang tepat dan berkultivasi, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Feng Wuchen tidak tinggal di istana Dewa Kaca berwarna. Sebaliknya, dia kembali ke jiwa naga. Feng Wuchen pertama-tama pergi ke pavilion alkimia untuk melihat-lihat sambil memberikan petunjuk kepada Kaisar Dukun Kuno dan yang lainnya. Setelah itu, ia memasuki cincin ilahi untuk berkultivasi. Kaisar Yuan Shi, mengapa kamu di sini? Feng Wuchen, yang baru saja memasuki cincin ilahi untuk berkultivasi, terkejut melihat Kaisar Yuan Shi dan Kaisar Besar Desolate mengobrol dengan gembira. Anda baru saja berurusan dengan sesuatu, jadi saya tidak mengganggu Anda, kata Kaisar Yuan Shi sambil tersenyum tipis. Kaisar Yuan Shi mencariku, Feng Wuchen bertanya. Kaisar Yuan Shi menganggup dan tersenyum, Kaisar Luar Angkasa ingin bertemu denganmu. Kaisar Luar Angkasa. Feng Wuchen tertegun dan langsung berkata, Kaisar Luar Angkasa yang bertarung dengan Kaisar Yuan Shi saat itu. Itu benar. Kaisar Yuan Shi tersenyum dan berkata, dia sudah menyadari keberadaanmu, tetapi kekuatan ilahi spasialmu terlalu lemah. Aku sudah menjelaskan semuanya kepadanya. Dengan bantuannya, peluang kita untuk menang akan lebih tinggi. Karena Kaisar Yuan Shi sudah menjelaskannya, mengapa Kaisar Luar Angkasa ingin menemuiku? Feng Wuchen bertanya dengan bingung. Pagoda Reinkarnasi telah memilihmu, jadi Kaisar Luar Angkasa tentu ingin melihat orang seperti apa dirimu. Kaisar Yuan Shi tersenyum. Baiklah, aku juga ingin melihat seorang ahli yang kekuatannya setara dengan Kaisar Yuan Shi. Feng Wuchen menganggup dan langsung setuju. Feng Wuchen telah mendengar tentang kekuatan Kaisar Luar Angkasa dari Kaisar Yuan Shi sejak lama. Kekuatan Kaisar Luar Angkasa dapat dikatakan setara dengan Kaisar Yuan Shi di antara 100 Kaisar. Kuil Api Guntur Di kuil itu, muncullah sesosok. Seorang Dewa Kuno bergelar cian. Dewa Kuno bergelar dari surga ketiga. Kakak Pasir Hisap, kau akhirnya di sini. Dewa Kuno Api Petir tersenyum gembira. Hanya karena kau memanggilku kakak, bagaimana mungkin aku tidak datang saat kau membutuhkanku? Terlebih lagi, aku juga sangat penasaran dengan jiwa naga yang kau bicarakan. Dewa Kuno Pasir Hisap tersenyum gembira. Bagiku, kakak Kuiksan adalah yang terbaik. Dewa Kuno Tundervire tersenyum senang, tidak berani bergerak. Dewa Kuno Pasir Hisap, Futian Sutewas di tangan jiwa naga. Jiwa naga ini tidak sederhana, kata Tetua Agung dengan hormat. Kalau begitu, jiwa naga pasti memiliki Dewa Kuno bergelar cian, Dewa Kuno Pasir Hisap mencibir. 3563 Justru karena aku menduga bahwa jiwa naga memiliki Dewa Kuno bergelar cian, maka aku datang kepadamu untuk meminta bantuan. Dewa Kuno Tundervire berkata dengan suara rendah, jiwa naga berjuang keras menuju surga kedua dan bahkan mempermalukanku. Dia pasti akan menyerang kuil Tundervire. Meskipun kuil api petir adalah pasukan bawahan kuil utama tertinggi, kamilah yang tunduk kepada mereka. Kuil utama tertinggi mungkin tidak peduli dengan hidup atau mati kami. Kakak Pasir Hisap mengenal banyak ahli, jadi aku hanya bisa meminta bantuanmu. Kekuatan di bawahnya hanya sekadar kata-kata. Istana Ilahi Utama Tertinggi mungkin tidak peduli dengan kekuatan yang lemah. Jangan khawatir, adik kecil. Jiwa naga yang lemah tidak perlu ditakuti, kata Dewa Kuno Kuiksan dengan bangga, sama sekali tidak menganggap serius jiwa naga. Kalau saja itu hanya Dewa Kuno bergelar cian, Kuiksan tidak takut. Dengan kata-kata saudara Kuiksan, saya merasa lega. Dewa Kuno Tundervire tersenyum gembira. Ayo pergi, aku sudah menyiapkan jamuan makan. Ayo kita minum bersama. Di Ruang Dimensi Kaisar Yuan Shi membawa Feng Wuchen ke Ruang Dimensi. Meskipun Feng Wuchen pernah ke Ruang Dimensi, dia hanya pernah ke permukaan. Dia belum pernah ke kedalamannya. Bahkan para kaisar agung dari sepuluh penjuru tidak berani melangkah ke kedalaman Ruang Dimensi. Kaisar Yuan Shi, Ruang Dimensi adalah ruang yang sangat misterius. Tidak ada apapun di dalamnya. Bisakah seseorang berkultivasi di dalamnya? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Wuchen benar-benar tidak tahu cara berkultivasi di Ruang Dimensi. Mungkinkah seseorang harus berkultivasi di tengah bintang? Ruang Dimensi tidak sepenuhnya kosong. Anda akan mengetahuinya saat Anda menyelaminya lebih dalam. Kaisar Yuan Shi tersenyum tipis. Ada juga dunia yang diciptakan sendiri. Tidak sulit bagi kaisar agung untuk menciptakan dunia. Begitu, Feng Wuchen mengangguk. Satu jam kemudian, kaisar Yuan Shi dan Feng Wuchen tiba di kedalaman Ruang Dimensi. Setelah terbang selama satu jam, mereka tidak melihat seorang pun. Bintang-bintang redup yang tak berujung tampak seperti berada di luar angkasa. Semakin dalam aku menyelam, semakin kuat aura aneh di Ruang Dimensi. Meskipun aku tidak tahu apa itu, aura itu jauh lebih kuat daripada ki spiritual di alam pangu. Aura itu sangat membantu untuk melatih kekuatan alam kuno, pikir Feng Wuchen. Pada saat ini, kaisar Yuan Shi berhenti. Apakah kamu melihat pintu masuk energi di depan? Kaisar Yuan Shi tersenyum tipis. Tidak jauh di depan mereka, ada pintu masuk energi yang memancarkan cahaya hitam redup. Misterius, aneh, dan penuh hal yang tidak diketahui, hal itu membuat orang merasa sedikit takut. Menggunakan kekuatan jiwanya, Feng Wuchen menemukan bahwa aura aneh di pintu masuk setidaknya sepuluh kali lebih kuat. Dunia di dalam pintu masuk pasti memiliki aura aneh yang lebih kuat. Pintu masuknya kemana? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Lapisan kedua dari Ruang Dimensi. Kaisar Yuan Shi tersenyum tipis dan berkata, ada tujuh tingkatan di Ruang Dimensi. Pada dasarnya, tidak ada seorang pun yang berkultivasi di tingkat pertama. Hanya ketika Anda mencapai tingkat kedua, Anda akan bertemu dengan beberapa dewa kuno bergelar. Bagian paling menakutkan dari level ketujuh juga merupakan bagian terdalam. Bahkan Kaisar Agung dari sepuluh arah mungkin tidak dapat keluar hidup-hidup. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan bertanya, Kaisar Yuan Shi, apa bahayanya Ruang Dimensi? Kau akan tahu setelah memasuki aura dimensi dan badai dimensi tingkat kedua. Ayo pergi. Kaisar Yuan Shi memimpin dan memasuki tingkat kedua. Feng Wuchen mengikuti di belakang, merasa semakin penasaran. Oke. Aura dimensi di Ruang Dimensi tingkat kedua sangat mengerikan. Saat dia melangkah ke tingkat kedua, ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Ia merasa seakan-akan tubuhnya akan terkoyak, seakan-akan ada sesuatu yang menekan tubuhnya dan membuatnya sulit bergerak. Itu adalah perasaan yang sangat berat. Kaisar Yuan Shi, aura dimensi ini seratus kali lebih kuat dari level pertama. Feng Wuchen sangat terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Feng Wuchen akhirnya mengerti mengapa Kaisar Yuan Shi mengatakan aura dimensi itu berbahaya. Ini baru tingkat kedua, dan aura dimensionalnya sudah sangat mengerikan. Ayo pergi. Kaisar luar angkasa ada di tingkat ke-6. Kaisar Yuan Shi tersenyum tipis dan segera terbang ke tingkat ketiga. Kaisar Yuan Shi, bukankah penguasa jiwa iblis berada di tingkat ketujuh? Feng Wuchen menebak. Kaisar Yuan Shi berkata dengan lemah, benar sekali. Tidak banyak orang di alam pangu yang dapat memasuki tingkat ketujuh. Dulu, banyak Kaisar Agung dari sepuluh arah meninggal di tingkat ketujuh. Jika penguasa jiwa iblis ingin pulih dari luka-lukanya dan meningkatkan kultivasinya, tingkat ketujuh ruang dimensi adalah yang paling cocok. Hanya saja tidak ada yang tahu di mana tepatnya dia berada. Kalau begitu, tubuh asli pagoda reinkarnasi pasti berada di tingkat ketujuh. Feng Wuchen menyimpulkan. Sulit untuk mengatakannya, ruang di setiap lantai sangat besar. Tidak mudah untuk menemukan pagoda reinkarnasi. Ye Jun sekarang berada di lantai keempat dan belum menemukan apapun. Kaisar Yuan Shi tersenyum. Sekitar enam jam kemudian, Kaisar Yuan Shi dan Feng Wuchen akhirnya tiba di tingkat ke enam ruang dimensi. Aura dimensi pada tingkat ke enam ruang dimensi sangat menakutkan. Adapun seberapa mengerikannya, Feng Wuchen tidak mengetahuinya. Kekuatan Kaisar Yuan Shi telah menyelimutinya selama ini. Ketika Kaisar Yuan Shi dan Feng Wuchen muncul di tingkat ke enam, sebuah lubang tiba-tiba muncul di ruang redup. Ini adalah dunia tempat Kaisar luar angkasa berada. Kaisar Yuan Shi tersenyum tipis. Setelah beberapa saat, Feng Wuchen dan Kaisar Yuan Shi muncul di dunia lautan. Di bawah mereka terbentang lautan yang tak berujung. Banyak gunung abadi melayang di langit, dikelilingi oleh kabut abadi. Itu seindah negeri Dongeng. Dunia yang diciptakan juga memiliki aura dimensi yang sangat menakutkan. Selamat datang di dunia Kaisar Agung ini. Sebuah suara penuh keagungan terdengar. Seorang pria berjubah putih muncul dan aura putih samar terpancar keluar. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli yang sebanding dengan Kaisar Yuan Shi. Auranya terlihat oleh mata telanjang. Feng Wuchen terkejut. Hanya dengan sekali pandang, Feng Wuchen bisa merasakan kekuatan mengerikan dari Kaisar luar angkasa. Orang ini adalah Kaisar luar angkasa. Feng Wuchen menilai Kaisar angkasa, dan Kaisar angkasa menilai Feng Wuchen. Kaisar Yuan Shi? Apakah dia orang yang dipilih oleh pagoda reinkarnasi? Kaisar luar angkasa tersenyum tipis. Ya, Kaisar Yuan Shi mengangguk. Feng Wuchen segera menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Junior Feng Wuchen memberi hormat kepada Kaisar luar angkasa. Kaisar Yuan Shi benar. Kau memang telah mengolah tubuh fisik terkuat. Itu memang tidak sederhana. Kau bahkan telah menyatukan kekuatan ilahi spasial dan ruang waktu. Itu terlalu lemah. Namun, kau memiliki kekuatan ilahi Kaisar Yuan Shi dan yang lainnya. Kau juga memiliki garis keturunan yang kuat yang melampaui Yinglong. Kau memang tidak lemah. Kaisar luar angkasa tersenyum tipis. Feng Wuchen tersenyum. Ini juga berkat bantuan Kaisar Yuan Shi dan yang lainnya. Kaisar luar angkasa menggelengkan kepalanya sedikit. Warisan mereka hanya memungkinkanmu untuk mengolah teknik yang lebih kuat dan teknik pangu. Untuk dapat mengendalikan kekuatan mereka dan mengolah teknik pangu, semuanya tergantung padamu. Tubuh fisik terkuat juga tergantung padamu. Tidak ada orang lain yang dapat membantumu. Meskipun aku tidak punya dendam dengan iblis tua itu, karena Kaisar Yuan Shi telah berbicara, kali ini aku akan membantumu dan memberimu kekuatan ilahi spasial. 3564 Feng Wuchen sangat menyadari dahsyatnya kekuatan dewa angkasa. Kaisar luar angkasa adalah penguasa kekuatan dewa luar angkasa, jadi bagaimana dia bisa memberikannya kepada orang lain dengan begitu mudah. Feng Wuchen tidak tahu bagaimana Kaisar Yuan Shi membujuk Kaisar luar angkasa. Tetapi Feng Wuchen tidak berani percaya bahwa Kaisar luar angkasa benar-benar akan memberinya kekuatan dewa luar angkasa. Apa, kau tidak percaya padaku? Melihat ekspresi Feng Wuchen, Kaisar luar angkasa tertawa. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan berkata, Sejujurnya, aku tidak percaya. Kaisar Yuan Shi dan yang lainnya hanya memberiku warisan mereka karena pagoda reinkarnasi memilikku. Mereka percaya padaku. Tetapi Kaisar luar angkasa tidak disegel oleh pagoda reinkarnasi. Saya tidak tahu bagaimana Kaisar Yuan Shi membujuk Anda, tetapi bagi setiap Kaisar agung dari sepuluh arah, baik itu metode pangu atau kekuatan ilahi, keduanya sangat penting. Itu adalah harta yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Itu tidak dapat diberikan begitu saja. Kamu sangat pintar. Kaisar angkasa tertawa dan berkata, Kaisar agung ini memang tidak akan memberikan kekuatanku kepadamu dengan begitu mudah, tetapi Kaisar agung ini tidak dapat menolak persyaratan Kaisar Yuan Shi. Syarat, Feng Wuchen menatap Kaisar Yuan Shi. Tapi, benar saja, Kaisar luar angkasa masih membutuhkan kondisi. Meskipun Feng Wuchen tidak tahu apa saja syaratnya, jika Kaisar luar angkasa tidak dapat menolak, jelas bahwa syarat tersebut sangat penting. Kaisar Yuan Shi tersenyum tipis dan berkata, bantu dia memasuki alam pangu. Memasuki alam pangu, Feng Wuchen terkejut, dan ekspresinya menegang. Kaisar Yuan Shi memiliki kemampuan seperti ini. Dia bahkan dapat membantu para Kaisar agung menerobos alam pangu. Jika Kaisar Yuan Shi memiliki kemampuan semacam ini, bukankah dia bisa menerobosnya sendiri? Melihat pikiran Feng Wuchen, Kaisar Yuan Shi berkata, Kaisar agung ini tidak memiliki kemampuan seperti itu. Jika aku dapat mengalahkan Iblis Tua Yao Hun, aku dapat memberikan sebagian esensi darahnya kepada Kaisar luar angkasa. Dengan kultivasinya saat ini, dia hanya membutuhkan sejumlah besar energi untuk menerobos. Begitu, Feng Wuchen akhirnya mengerti. Feng Wuchen, Kaisar agung ini tahu bahwa peluangnya sangat kecil. Bagaimanapun, kekuatan jiwa Iblis Tua memang mengerikan. Namun, selama jutaan tahun, Kaisar agung ini telah mencoba terlalu banyak metode untuk menerobos ke alam pangu. Kaisar angkasa mendesah, menembus alam pangu tidak hanya membutuhkan kekuatan yang luar biasa, tetapi juga kesempatan. Menerobos alam pangu adalah keinginan terbesar dalam hidup Kaisar ini. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa kecil kesempatan itu, Kaisar ini tidak ingin melewatkannya. Saya tidak punya banyak waktu jutaan tahun lagi. Dari perkataan Kaisar luar angkasa, orang bisa tahu betapa sulitnya menerobos ke alam pangu. Sebagai salah satu Kaisar agung pertama dari sepuluh penjuru setelah pangu menciptakan dunia, Kaisar agung ruang angkasa memiliki bakat yang sangat mengerikan, tetapi ia masih belum dapat menerobos ke alam pangu. Dapat dilihat betapa kerasnya persyaratan untuk sebuah terobosan. Feng Wuchen dapat mendengar ketidakberdayaan dan ketidakberdayaan dalam kata-kata Kaisar luar angkasa. Apakah benar-benar sulit untuk menembus alam pangu? Jutaan tahun sungguh tak terbayangkan. Feng Wuchen mendesah dalam hati. Jutaan tahun yang lalu, penguasa jiwa iblis sudah berada di alam pangu. Setelah jutaan tahun, tidak ada yang tahu seberapa kuat penguasa jiwa iblis. Lagi pula, penguasa jiwa iblis tidak muncul selama jutaan tahun. Baru-baru ini sebuah klon kembali ke alam pangu. Alam pangu sangat sulit untuk ditembus. Bahkan jika aku bisa menyelamatkan Kaisar Agung Pagoda Reinkarnasi, aku khawatir aku tidak akan bisa mengalahkan penguasa jiwa iblis. Feng Wuchen berkata tanpa daya. Apapun yang terjadi, kita harus mencoba. Mata tua Kaisar Yuan Shi berkedip-kedip dengan kengganan yang kuat. Kaisar Yuan Shi menatap Feng Wuchen dan berkata, Feng Wuchen, apakah kamu bisa mengalahkan penguasa jiwa iblis atau tidak? Kekuatan kita bukanlah hal yang terpenting. Yang terpenting adalah kekuatanmu. Feng Wuchen menganggup dan berkata, saya tahu. Saya akan terus bekerja keras dan meningkatkan kultivasi saya sesegera mungkin. Guru meninggalkan saya banyak harta karun di cincin penyimpanannya. Suara mendesing. Pada saat ini, Kaisar Luar Angkasa menjentikan jarinya, dan cahaya putih terbang keluar dan menembus dahi Feng Wuchen. Kekuatan yang amat mengerikan, yang tidak kalah dengan dewa asal mula, menyerbu dengan liar ke dalam tubuh Feng Wuchen. Apakah ini kekuatan ruang angkasa yang sebenarnya? Feng Wuchen terkejut. Feng Wuchen, ini adalah asal mula kekuatan ruang angkasa. Setelah menyempurnakannya, kamu akan memiliki kekuatan ruang angkasa yang kuat. Kekuatan ruang angkasa mencakup segalanya. Tidak peduli di ruang mana kamu berada, kamu dapat masuk dan keluar dengan bebas. Kamu bahkan dapat mengendalikan ruang manapun yang bukan milikmu. Kaisar Luar Angkasa berkata dengan serius, kecuali ada kekuatan yang lebih kuat dari kekuatan luar angkasa, tidak ada ruang yang dapat menjebakmu. Kamu akan memahami kekuatan-kekuatan luar angkasa di masa depan. Terima kasih, Kaisar Luar Angkasa. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Kaisar Angkasa menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak perlu berterima kasih padaku. Jika kau ingin berterima kasih kepada seseorang, berterima kasihlah kepada Kaisar Yuan Shi. Tawarannya memang sesuatu yang tidak bisa kutolak. Sebagai balasannya, aku juga akan memberimu harta karun. Feng Wuchen tersenyum dan membalikkan tangannya. Sebuah cincin penyimpanan muncul begitu saja. Apa ini? Tanya Kaisar Luar Angkasa penasaran. Dia dapat melihat bahwa itu adalah cincin penyimpanan, tetapi jika Feng Wuchen bersedia memberikannya, maka itu pasti sesuatu yang istimewa. Ini adalah cincin penyimpanan dengan kapasitas lima kali lipat dari biasanya. Feng Wuchen tersenyum tipis. Apa? Lima kali? Kau berhasil. Mata Kaisar Angkasa membelalak karena terkejut dan tak percaya. Ya, Feng Wuchen menganggup dan tersenyum. Saya harap kamu menyukainya. Feng Wuchen, kamu. Kamu sudah menerima warisan sejati dari Kaisar Pirles. Kaisar Luar Angkasa bertanya dengan kaget. Bukankah bakat ini agak menakutkan? Bagaimana dia bisa menerima warisan sejati dari Kaisar Pirles di usia yang begitu muda? Saya masih jauh dari level master. Feng Wuchen tersenyum rendah hati. Sepertinya pagoda reinkarnasi memilihmu karena suatu alasan. Kaisar Luar Angkasa segera pulih dan tersenyum bahagia. Ayo pergi. Kembali dan berkultivasi. Kaisar Yuan Shi tersenyum tipis. Aku akan mengirimnya kembali. Kaisar Yuan Shi, silakan tinggal. Kaisar Luar Angkasa berkata dengan tergesa-gesa. Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Kaisar Yuan Shi menganggup. Kaisar Luar Angkasa melambaikan tangannya dan Feng Wuchen menghilang begitu saja. Ketika dia muncul kembali, Feng Wuchen secara aneh muncul di jiwa naga langit pertama. Kaisar Yuan Shi, apa latar belakang Feng Wuchen ini? Kaisar Luar Angkasa mengerutkan kening dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Dia seekor naga. Kenapa? Apa yang kau temukan? Tanya Kaisar Yuan Shi dengan heran. Kekuatan ilahi ruang angkasaku sedikit istimewa. Ketika aku memberinya asal-usul kekuatan ilahi ruang angkasaku, aku merasakan kekuatan yang misterius dan mengerikan. Kaisar Ruang Angkasa berkata dengan sungguh-sungguh. Selain kekuatan kita, Feng Wuchen tidak memiliki kekuatan lain. Kaisar Yuan Shi menggelengkan kepalanya. Kaisar Luar Angkasa berkata dengan sungguh-sungguh, energi itu mampu menekan kekuatan dewa luar angkasa Kaisar ini, membuat Kaisar ini merasakan bahaya yang sangat besar. Aku tidak tahu jenis energi apa itu, dan tampaknya ada sesuatu yang mengerikan di ruang spiritualnya yang tidak dapat dilihat oleh Kaisar ini. Apakah ada hal seperti itu? Kaisar Yuan Shi terkejut. 3.565. Kamu tidak tahu. Kaisar Luar Angkasa menatap Kaisar Yuan Shi dengan kaget. Kaisar Yuan Shi menggelengkan kepalanya dan berkata, Memang, saya tidak tahu. Feng Wuchen mungkin tidak menyadarinya sendiri. Kekuatan misterius ini menghilang saat aku merasakannya, kata Kaisar Luar Angkasa dengan sungguh-sungguh. Menghilang dalam sekejap, Kaisar Yuan Shi terkejut lagi. Melihat ekspresi Kaisar Yuan Shi, Kaisar Luar Angkasa berkata dengan kesal, Ini jelas bukan ilusi. Sebaiknya kau berhati-hati. Aku benar-benar tidak tahu kekuatan macam apa itu. Kaisar Yuan Shi sedikit malu. Dia menganggup dan berkata, Aku akan berhati-hati. Dengan itu, Kaisar Yuan Shi menghilang. Kaisar Luar Angkasa mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku belum pernah melihat kekuatan seperti itu. Aku juga berharap itu hanya ilusi, tapi itu pasti nyata. Tidak hanya menekan kekuatan Dewa Luar Angkasa milikku, tetapi juga membuatku merasakan bahaya yang kuat. Bahkan jiwa iblis tua tidak memiliki kekuatan semacam ini. Setelah meninggalkan ruang dimensi, Kaisar Yuan Shi segera pergi mencari Feng Wu Chen. Dia tahu bahwa Kaisar Luar Angkasa tidak berbohong. Tetapi bagaimanapun dia mencari, dia tidak dapat menemukan kekuatan misterius apapun. Mungkinkah Kaisar Luar Angkasa benar-benar berhalusinasi? Jika benar-benar ada semacam kekuatan misterius, aku seharusnya bisa merasakannya, pikir Kaisar Yuan Shi dalam hati. Karena tidak dapat menemukan apapun, Kaisar Surgawi Purba pun pergi. Suamiku, kamu sedang bicara dengan siapa? Pada saat ini, Ling Xiao Xiao memasuki aula. Dia melihat sekelilingnya namun tidak melihat seorang pun. Istriku, kamu pasti salah dengar. Saya satu-satunya orang di aula ini, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum. Dia segera berjalan mendekat dan memeluk Ling Xiao Xiao. Mungkin aku salah dengar. Ling Xiao Xiao mengangguk. Istriku, bukankah kamu sedang berkultivasi? Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum. Aku merindukan Xiao Xiao, kata Ling Xiao Xiao lembut. Pikirannya dipenuhi dengan kenangan tentang putrinya yang berharga. Dia tidak bisa tenang untuk berkultivasi. Suamiku, ayo kita kembali dan menemui Xiao Xiao. Oke. Ling Xiao Xiao bertanya dengan cepat, menatap Feng Wu Chen dengan matanya yang indah. Baiklah, aku juga merindukan putri kecilku. Dengan cincin ruang lima kali, aku khawatir Xiao Xiao sudah tumbuh besar. Feng Wu Chen setuju tanpa ragu. Feng Wu Chen awalnya berencana untuk menyempurnakan kekuatan ilahi spasial, tetapi sekarang dia hanya bisa menundanya. Tidak ada yang lebih penting dari Xiao Xiao. Besar, suamiku, ayo kita segera kembali. Ling Xiao Xiao sangat gembira seperti anak kucing dan mencium wajah Feng Wu Chen dengan ganas. Baiklah, mari kita beritahu Kaisar Dukun Kuno Agung dan yang lainnya terlebih dahulu, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum. Dunia Abadi Kuno Dewa Kuno Blutzen sekali lagi melangkah ke Istana Kaisar Abadi. Istana Kaisar Abadi tidak mengaktifkan formasinya, jadi Dewa Kuno Blutzen langsung turun ke alun-alun. Itu dia. Leng Muceng segera mengenali Dewa Kuno Blutzen dan segera kembali ke Aola Utama untuk melapor. Beberapa saat kemudian, Feng Zeng Kiong, Long Tian Chou, dan yang lainnya muncul satu demi satu. Saat mereka melihat Dewa Kuno Blutzen, ekspresi Feng Zeng Kiong dan yang lainnya berubah sangat serius. Dewa Kuno ini sedang mencari penguasa jiwa naga, kata Dewa Kuno Blutzen tanpa ekspresi. Long Tian Chou menangkupkan tinjunya dan berkata dengan sopan, Tuan bergelar Dewa Kuno, penguasa jiwa naga tidak ada di sini. Dia telah pergi lama dan belum kembali. Tidak di sini. Dewa Kuno Blutzen mengerutkan kening dan bertanya, di mana dia? Feng Zeng Kiong menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak mengatakannya, jadi kami tidak tahu. Anak ini benar-benar bisa menyembunyikan auranya. Bahkan Dewa Kuno ini tidak bisa merasakan auranya. Dewa Kuno Blutzen dalam hati merasa tidak berdaya. Dewa Kuno Blutzen tidak mengatakan apapun lagi dan menghilang begitu saja. Tidak seorang pun tahu mengapa Dewa Kuno Blutzen mencari Feng Wu Chen. Tidak peduli apa itu, mereka tidak berani mengungkapkan bahwa Feng Wu Chen telah naik. Suara mendesing. Namun beberapa saat setelah Dewa Kuno Blutzen pergi, Feng Wu Chen muncul bersama Ling Xiao Xiao. Yang mulia. Chen Er, kecil. Itu benar-benar Long, Er. Para anggota istana kaisar abadi merasa terkejut sekaligus gembira. Chen Er, Dewa Kuno Blutzen itu datang lagi untuk menemuimu. Dia baru saja pergi, kata Xiao Qingqing dengan tergesa-gesa. Dewa Kuno Darah Zen. Feng Wu Chen mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, sepertinya dia masih menyelidiki kekuatan misterius itu. Itu tidak benar. Apakah Dewa Kuno Blutzen tidak tahu bahwa namaku adalah Feng Wu Chen? Di alam pangu, orang yang berhasil menembus 36 lapisan surga disebut Feng Wu Chen. Apakah Dewa Kuno Darah Zen tidak tahu? Feng Wu Chen tercengang. Dewa Kuno Blutzen benar-benar tidak tahu. Dia telah menyendiri selama ini dan akan menerobos ke alam Dewa Kuno bergelar emas. Kita abaikan saja dia. Ayah, ibu, ayo kita kembali dan menemui Xiao Xiao, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum senang, wajahnya dipenuhi dengan ketidaksabaran. Feng Zheng Qiong juga tersenyum senang. Kami baru saja berbicara tentang kembali ke Aula Utama, dan sekarang kau sudah kembali. Ayah, kakek, ayo kita kembali juga. Ling Xiao Xiao tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Haha, hebat. Ling Mu Yun tertawa gembira. Semua orang merasa cocok dan sangat bahagia. 33 Lapisan Surga Di Aula Utama Istana Mata Dewa, Dewa Kuno Darah Zen muncul dan dengan hormat berlutut dengan satu kaki. Tetua Agung, Kepala Aula, bawahan pergi ke dunia abadi kuno, tetapi Feng Wu Chen tidak ada di sana. Mereka juga tidak tahu di mana Feng Wu Chen berada. Feng Wu Chen. Mendengar nama ini, ekspresi Kaisar Mata Gelap, Master Aula, dan Eselon Atas berubah. Dewa Kuno Blutzen bingung, tidak tahu mengapa mereka memiliki reaksi sebesar itu. Blutzen, apakah kau baru saja mengatakan Feng Wu Chen? Kaisar Mata Kegelapan bertanya dengan ragu, wajah tuanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ya, Dewa Kuno Blutzen bertanya dengan bingung, Tetua Agung, apakah ada masalah? Kaisar Mata Kegelapan tiba-tiba berdiri dan memerintahkan, segera sampaikan perintahnya. Segera bawa orang ke dunia abadi kuno dan temukan keberadaan Feng Wu Chen sesegera mungkin. Tetua Agung, apa yang terjadi? Blutzen bertanya dengan bingung. Dewa Kuno Blutzen, kau telah berkultivasi dalam pengasingan, jadi mungkin kau tidak tahu, tapi orang misterius yang memaksa masuk ke surga ke-36 bernama Feng Wu Chen. Berita itu datang dari pelindung Yao dari Kuil Gudi, dan kami akhirnya menemukannya. Kata seorang tetua dengan gembira. Apa? Ekspresi Dewa Kuno Blutzen berubah, dan dia berkata dengan tidak percaya, bagaimana mungkin dia? Kamu masih belum mengerti. Kaisar Mata Gelap berkata dengan suara rendah. Kekuatan misterius itu ada di tubuhnya sebelumnya. Anak ini berasal dari dunia abadi kuno, tetapi dia mampu memaksa masuk ke surga ke-36. Itu pasti terkait dengan kekuatan misterius itu. Akhirnya kami menemukan petunjuk. Perkataan Kaisar Mata Gelap membuat Dewa Kuno Blutzen bereaksi. Setelah mengonfirmasi identitas orang misterius itu, semuanya menjadi masuk akal. Jadi nama anak itu adalah Feng Wuchen. Dewa Kuno Tanda Angin juga terkejut. Tanda Angin, Zen Darah, segera bawa orang-orang ke dunia abadi kuno. Kekuatan misterius itu pasti masih ada di tubuhnya. Anda harus berhati-hati. Kalau tidak ada pilihan lain, tangkap dia dan ancam dia. Perintah Kaisar Mata Kegelapan. Dimengerti. Jawab keduanya dengan hormat dan segera menghilang. Tetua Agung, segera laporkan kepada Kaisar Cold Frost dan yang lainnya. Kata Kepala Balai dengan penuh semangat. Kaisar Mata Gelap segera melapor kepada Kaisar Frost Dingin. 3.566 Ada berita. Kaisar Cold Frost tiba-tiba membuka matanya. Ada tiga Kaisar lain di sampingnya. Kaisar Gunung Seribu, Kaisar Air, dan Kaisar Singkui. Berita apa? Kaisar Kiansan memandang Kaisar Leng Suang. Orang misterius atau kekuatan misterius? Kaisar Singkui bertanya sambil menatap Kaisar Cold Frost. Kaisar Mata Gelap baru saja mengirim berita bahwa orang misterius yang menerobos masuk ke surga ke-36 memiliki kekuatan misterius di tubuhnya. Dengan kata lain, kekuatan misterius itu pasti masih ada di tubuhnya setelah menghilang, kata Kaisar Frost dingin dengan dingin. Di mana dia? Tanya Kaisar Air. Dunia Abadi Kuno. Kaisar Cold Frost berkata dengan dingin, Kaisar Dark Eye telah mengirim orang ke Dunia Abadi Kuno untuk mencari orang ini. Aku yakin akan segera ada berita. Kalau begitu, mari kita pergi ke Dunia Abadi Kuno sekarang. Kaisar Gunung Seribu berkata dengan dingin, kita sudah membuang banyak waktu. Jika kita tidak segera mengetahuinya, penguasa jiwa iblis akan menghukum kita dengan berat. Desir, desir, desir. Di langit di atas istana Kaisar Abadi, puluhan sosok muncul pada saat yang sama. Mereka adalah Dewa Kuno Winmark dan Dewa Kuno Blutzen. Di belakang mereka ada puluhan Dewa Kuno bergelar. Gelombang aura mengerikan menyapu area itu seperti longsoran salju. Dalam sekejap, ia menutupi seluruh dunia Abadi Kuno. Banyak sekali pembudidaya yang ketakutan setengah mati. Apa yang sedang terjadi? Blut Cicada datang lagi. Ekspresi Cold Dust berubah. Sabersol, pergilah ke Secret World dan laporkan pada yang mulia. Perintah Cold Dust. Sabersol tidak berani menunda dan segera bergegas menuju dunia suci. Tak lama kemudian, Alam Surgawi, Yun Yusi, dan yang lainnya muncul lagi. Kemana orang-orang itu sebelumnya? Dewa Kuno Blut Cicada bertanya sambil mengerutkan kening. Dia mendapati bahwa Long Tianchou dan yang lainnya telah pergi. Mereka berkultivasi dalam pengasingan. Alam Surgawi menangkupkan tinjunya dan menjawab dengan tenang. Dewa Kuno tanda angin berkata dengan dingin, Dewa Kuno bergelar ini tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Temukan bocah nakal Feng Wuchen itu segera. Alam Surgawi berkata, kami sudah mengatakan bahwa Yang Mulia pergi selama beberapa bulan dan tidak kembali. Kami tidak tahu di mana dia berada. Aku hanya memberimu waktu dua jam. Jika kamu tidak menemui Feng Wuchen setelah dua jam, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang dapat kamu tanggung, kata Dewa Kuno tanda angin dengan dingin, nadanya sangat mendominasi. Kultivasi Lord sangat kuat dan dia bisa menyembunyikan auranya sepenuhnya. Kami bahkan tidak tahu di mana menemukannya. Apakah kamu tidak mempersulit kami? Yun Yuzi tersenyum pahit. Orang tua bangka, ini masalahmu, bukan masalah Dewa Kuno bergelar ini, kata Dewa Kuno Winmark dengan dingin. Dunia Orang Suci Di Aula Utama Istana Abadi Raksasa Xiao Xiao Feng selalu dekat dengan Ling Xiao Xiao dan sangat patuh. Ling Xiao Xiao tumbuh sangat cepat saat berkultivasi dalam cincin luar angkasa lima tingkat dan sekarang berusia sedikit di atas empat tahun. Dia sangat penurut dan bijaksana. Xiao Xiao, kemarilah, biarkan kakek memelukmu. Feng Zheng Kiong sangat gembira. Xiao Xiao, jadilah anak yang baik. Biarkan kakek memelukmu, kata Ling Xiao Xiao sambil tersenyum. Xiao Xiao, kultifasimu telah meningkat pesat. Sepertinya kamu tidak mengendur, kata Feng Wuchen sambil tersenyum bahagia sambil menatap Xiao Xiao dengan penuh kasih sayang. Ayah, Xiao Xiao bekerja sangat keras. Aku tidak bermalas-malasan. Kakak Ling Er bisa bersaksi, kata Xiao Xiao Feng dengan ekspresi serius. Dia terlihat sangat imut. Paman Feng, meskipun Xiao Xiao suka bermain, dia bekerja sangat keras, kata Ling Er sambil tersenyum. Xiao Xiao Feng segera berlari ke Feng Wuchen dan bertanya dengan penuh semangat, Ayah, kapan ayah akan membawa Xiao Xiao keluar untuk bermain? Kultifasiku terlalu kuat. Mereka tidak berani bermain denganku. Ayah akan mengajakmu bermain sekarang. Feng Wuchen dengan senang hati memeluk Xiao Xiao Feng dan berkata sambil tersenyum, juga, selama Xiao Xiao tidak menindas mereka dan melindungi mereka, mereka pasti akan bermain denganmu. Pada saat ini, Saber Sol muncul dan segera bergegas ke Allah utama Istana Abadi Raksasa. Tuhan, sesuatu telah terjadi. Saber Sol berteriak dengan cemas, Dewa Kuno Alam Pangu Blutzen dan yang lainnya ada di sini lagi. Ada juga puluhan Dewa Kuno bergelar. Lagi, Feng Wuchen sedikit mengernyit. Tampaknya Alam Pangu telah menemukan sesuatu. Tapi pada saat ini, dia akhirnya kembali untuk menemui putrinya, dan sekarang dia harus menghadapi masalah seperti itu. Ayah, apakah ayah akan pergi lagi? Tanya Xiao Xiao Feng dengan enggan. Matanya yang besar dan berair tampak basah. Xiao Xiao, ayahmu punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Aku akan segera kembali untuk menemanimu. Oke. Kata Ibu Naga sambil tersenyum. Nenek, apakah yang nenek katakan itu benar? Xiao Xiao Feng bertanya dengan serius. Ibu Naga tersenyum dan menghiburnya. Tentu saja, Xiao Xiao Feng sangat penurut. Mengapa aku harus berbohong padamu? Ayah, apakah ayah akan segera kembali? Tanya Xiao Xiao Feng. Tentu saja, ayah akan segera kembali. Ayah akan mengajakmu bermain. Feng Wuchen menepuk kepala Xiao Xiao Feng dengan lembut. Suamiku, kamu harus berhati-hati. Ling Xiao Xiao mengingatkannya. Jangan khawatir. Feng Wuchen menganggup dan pergi bersama Saber Sol. Di sisi lain, di Istana Kaisar Surgawi. Kaisar Kiansan, Kaisar Leng Suang, dan yang lainnya juga telah tiba di Istana Kaisar Surgawi. Aura mengerikan yang tak terbayangkan menyebabkan alam Surgawi dan Yun Yuzi runtuh ke tanah. Wajah mereka pucat dan penuh kesakitan. Mereka tidak dapat menahan aura seorang Kaisar Agung. Di mana Feng Wuchen, kalau kau tidak memberitahuku, aku akan membunuh kalian semua. Kaisar Dewa Air mengancam dengan keras. Kami benar-benar tidak tahu ke mana dia pergi, kata Huang Yun dengan susah payah. Bahkan jika kau tidak memberitahuku, aku punya cara. Kaisar Kiansan berkata dengan dingin. Dia meraih udara dan menghisap salah satunya. Kaisar Kiansan berkata dengan dingin, kata-kata bisa berbohong, tetapi ingatan tidak bisa. Dalam ingatanmu, kamu pasti tahu ke mana Feng Wuchen pergi. Mendengar hal itu, raut wajah penduduk alam surga berubah. Berhenti. Tepat saat Kaisar Kiansan hendak merapal mantra, teriakan Feng Wuchen terdengar. Feng Wuchen dan Saber Sol muncul. Tuanku telah kembali. Penduduk alam surga menghela nafas lega. Kaisar Kiansan, orang ini adalah Feng Wuchen. Dewa kuno Blutzen berkata dengan hormat. Dia Feng Wuchen yang menantang surga ke-36. Kaisar Dewa Air dan yang lainnya memandang Feng Wuchen. Feng Wuchen mengerutkan kening. Orang yang kau cari adalah aku. Lepaskan orang-orangku. Kaisar Kiansan perlahan melepaskannya dan mencibir. Seperti yang diduga, kau tidak sederhana. Seperti yang mereka katakan, aku tidak bisa merasakan oramu atau bahkan fluktuasi energi apapun. Tidak mudah untuk menemukanmu. Bocah, kau memaksa masuk ke surga ke-36. Tuan Yao Hun sangat marah. Aku sarankan kau untuk patuh kembali bersama kami. Kaisar Singkui berkata dengan dingin. Tuan Kaisar, dia pasti masih memiliki kekuatan misterius itu di tubuhnya. Anda harus berhati-hati. Dewa kuno Winmark berkata dengan hormat. Orang ini mengandalkan kekuatan misterius itu untuk mengalahkan Tianzong dan yang lainnya. Kekuatan ini tidak bisa diremehkan, kata Kaisar Cold Frost dengan dingin. Kekuatan misterius itu tidak ada di tubuhku. Dewa kuno Blutzen sudah memeriksanya beberapa kali. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum. Dewa kuno Blutzen berkata dengan suara rendah, Dewa kuno ini memang telah memeriksa, tetapi setelah kamu menantang surga ke-36, kekuatan misterius itu pasti masih ada di tubuhmu. Jangan banyak omong kosong. Ikut saja dengan kami, kata Kaisar Dewa Air dengan galak. 3567 Kaisar kekacauan, apakah kau ingin kembali bersama mereka? Feng Wuchen bertanya melalui telepati. Dia tidak bisa membuat keputusan. Jika dia kembali bersama Kaisar Kian San, Feng Wuchen mungkin tidak dapat kembali hidup-hidup. Bahkan jika dia tidak mati karena tubuh alam kehidupan abadinya, akan sulit bagi Feng Wuchen untuk kembali. Tetapi jika dia tidak kembali bersama Kaisar Kian San, segalanya akan menjadi tidak terkendali setelah mereka bertarung. Pada saat itu, Demon Soul Prime mungkin akan terpancing keluar. Sekalipun itu hanya klon, tak seorang pun akan mampu mengalahkannya. Begitu Demon Soul Prime berhasil dipancing keluar, Kaisar Yuan Shidan yang lainnya tidak akan mampu mengalahkannya sama sekali. Pada saat yang sama, mereka akan terekspos. Jika dia kembali bersama Kaisar Kian San, mungkin ada secerca harapan. Apakah kau akan mengambil risiko? Tanya Kaisar kekacauan. Ya, jika kita bertindak sekarang, kita pasti akan terbongkar dan jiwa naga akan terlibat. Selain itu, kita tidak tahu di mana tubuh asli pagoda reinkarnasi berada. Ini bukan saat yang tepat untuk bertindak, kata Feng Wuchen melalui telepati. Yah, kau benar, tetapi itu juga sangat berisiko, kata Kaisar kekacauan melalui telepati. Aku tidak peduli, kata Feng Wuchen melalui telepati. Dia sudah membuat keputusannya. Aku akan kembali bersamamu, jawab Feng Wuchen. Tuanku, ekspresi semua orang berubah. Tidak apa-apa, Feng Wuchen tersenyum tipis. Setidaknya kau tahu apa yang baik untukmu, Kaisar Kian San mencibir. Kemudian, ia melambaikan tangannya dan menghilang bersama Feng Wuchen. Dewa kuno Feng Hen dan yang lainnya juga pergi. Binatang api Chaos Suan, aku akan pergi ke kuil utama tertinggi sekarang. Semuanya terserah padamu, kata Feng Wuchen melalui telepati. Jangan khawatir, karena alam pangu sedang beraksi, aku tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Siapa yang memintamu untuk dipilih oleh leluhur Chaos? Kata binatang api Chaos Suan. Feng Wuchen merasa lebih tenang setelah mendengar perkataan Chaos Mystical Fire Beast. Segera, Kaisar Kian San membawa Feng Wuchen kembali ke kuil utama tertinggi. Apakah ini aura yang melonjak dari Demon Soul Prime? Sungguh mengerikan bagi klon biasa untuk memiliki kekuatan seperti itu. Feng Wuchen diam-diam terkejut. Kaisar Agung Gunung Seribu dan tiga Kaisar Agung Kuno lainnya membawa Feng Wuchen ke olah. Tiga tetua istana Dewa Utama Tertinggi muncul pada saat yang sama. Aura mengerikan menyapu tempat itu seperti tsunami. Ketiga-tiganya adalah Kaisar Agung Sepuluh Penjuru. Kekuatannya sungguh mengerikan. Tiga tetua itu tidak lebih lemah dari Kaisar Agung Pagoda Reinkarnasi. Selain itu, ada banyak Kaisar Agung Sepuluh Arah di kuil utama tertinggi, pikir Feng Wuchen dalam hati. Salam, Tetua, Kaisar Kian San dan yang lainnya berlutut dengan hormat. Feng Wuchen juga berlutut dengan satu lutut. Siapa dia? Seorang tetua bertanya perlahan. Mata tuanya hanya mengamati Feng Wuchen, tidak meninggalkan jejak sedikitpun. Dua tetua lainnya juga dengan tenang meliriknya. Para tetua, dia adalah orang misterius yang menantang 36 tingkat surga, Feng Wuchen. Kekuatan misterius yang membuat Demon Soul Trime marah juga ada di tubuhnya. Kaisar Kian San melaporkan dengan hormat, orang ini berasal dari dunia abadi kuno. Dia mengandalkan kekuatan itu untuk menantang 36 tingkat surga. Ketika ketiga tetua pertama kali mendengar bahwa dia berasal dari dunia abadi kuno, mereka terkejut. Lagi pula, para kultifator di dunia abadi kuno tidak memiliki kekuatan semacam itu. Namun, ketika mereka mendengar bahwa ia mengandalkan kekuatan misterius itu, mereka merasa lega. Jadi, dia orang yang sama, kata tetua Kian San acuh tak acuh. Matanya yang tua tampak tanpa emosi seperti pohon pinus tua. Sue Chan berkata bahwa kekuatan misterius itu tidak ada di tubuhnya. Mereka melihat kekuatan misterius itu meninggalkannya. Setelah itu, dia menantang 36 tingkat surga. Oleh karena itu, kita dapat yakin bahwa kekuatan itu masih ada di tubuhnya, kata Kaisar Singkui dengan hormat. Baiklah, tetua Kian San menganggup pelan. Ia menatap Feng Wuchen dan bertanya, Feng Wuchen, apakah kau tahu kekuatan macam apa itu? Tidak, Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Bagaimana dengan kekuatan itu? Tetua Kian San bertanya lagi. Sejujurnya, saya tidak tahu apakah kekuatan itu ada di tubuh saya. Saya tidak bisa mengendalikannya. Terkadang kekuatan itu tidak ada di tubuh saya, kata Feng Wuchen sambil menggelengkan kepalanya. Penatua Kian San sedikit mengernyit. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Feng Wuchen dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia mengarahkan jari pedangnya ke dahi Feng Wuchen. Oh, kekuatan Yuan kuno, tetua Kian San bertanya dengan heran, kamu sudah naik ke alam pangu. Iya, aku baru saja naik belum lama ini. Feng Wuchen tidak menyembunyikannya. Jika kau bisa naik ke alam pangu, kau pastilah seorang jenius teratas di dunia abadi kuno. Kau tidak sederhana, tetua Kian San tersenyum tipis. Kaisar Kian San dan tiga orang lainnya mengerutkan kening pada saat yang sama. Jika dia telah naik ke alam pangu, mengapa Feng Wuchen ada di dunia abadi kuno? Bukankah itu melanggar tatanan langit dan bumi? Seperti yang diharapkan, kita tidak dapat menemukannya. Kekuatan ini tersembunyi sangat dalam. Mungkin sudah lolos. Penatua Kian San mengerutkan kening dalam-dalam. Dia agak kecewa. Kaisar Kian San dan tiga orang lainnya diam-diam terkejut. Kekuatan macam apa ini? Bahkan tetua Kian San tidak dapat menemukannya. Penatua Kian San, tidak bisakah kau melihatnya? Sebuah suara yang sangat agung tiba-tiba terdengar, dengan aura penghinaan terhadap dunia. Salam, Dewa Jiwa Iblis Tertinggi. Ketiga tetua dan Kaisar Kian San serta tiga orang lainnya berlutut dengan hormat pada saat yang sama. Derajat penghormatannya seakan-akan mereka sedang berlutut dan menyembah sang Buddha. Dia datang. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Seorang pria paru baya muncul. Ia mengenakan brokat putih yang indah. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura bangsawan dan memancarkan aura yang tak terkalahkan. Inilah laki-laki yang berdiri di puncak alam pangu. Jiwa Iblis Tertinggi. Feng Wuchen sangat terkejut. Dia tidak menyangka Dimensol Supreme masih sangat muda. Menurut pendapat Feng Wuchen, Dimensol Supreme seharusnya adalah seorang lelaki tua. Saya tidak kompeten. Saya tidak dapat melihatnya, kata tetua Kian San dengan hormat. Dimensol Supreme berjalan perlahan ke arah Feng Wuchen. Aura yang tak terlihat dan menakutkan membuat Feng Wuchen terengah-engah. Apakah ini teror dari ahli alam pangu? Setelah memeriksa, Dimensol Supreme mengerutkan kening dan berkata, Aku juga tidak bisa melihatnya. Selain kekuatan Ancient Yuan, tidak ada yang lain. Kekuatan misterius itu tidak ada di tubuhnya. Dimensol Supreme sangat percaya diri. Jika dia mengatakan tidak ada apa-apa, maka pasti tidak ada apa-apa. Tetua Kian San dan yang lainnya merasa yakin. Feng Wuchen diam-diam terkejut dengan kemampuan binatang api suan caotik. Bahkan penguasa alam pangu tidak dapat melihatnya. Feng Wuchen menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Bahkan hantu tua Yao Hun tidak dapat mengetahuinya. Kaisar kehancuran besar terkejut. Dia khawatir perbuatannya akan ketahuan. Yang tidak diketahui Kaisar Kian San adalah bahwa itu semua berkat binatang api suan caotik. Feng Wuchen tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu. Mengapa kamu menantang 36 tingkat surga? Tatanan langit dan bumi dikendalikan olehku. Kau melanggar tatanan langit dan bumi, yang merupakan penghinaan terbesar bagiku. Apakah kau tahu akibatnya? Demon Sol Supreme bertanya tanpa ekspresi. Karena jiwa iblis tertinggi mengendalikan tatanan langit dan bumi, dimanakah dirimu saat dunia abadi kuno diganggu oleh alam pangu? Dan kamu di mana? Aku pikir tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab atas tatanan langit dan bumi. Feng Wuchen bertanya dengan tajam. Berani sekali kau. Beraninya kau bersikap kasar kepada Demon Sol Supreme. Kaisar Kiansan berteriak dingin. Demon Sol Supreme mengangkat tangannya dan berkata sambil mengerutkan kening, alam pangu menindas dunia abadi kuno. Selama periode misterius itu, mengapa saya tidak tahu? Jika kamu tahu, mengapa aku menggunakan kekuatan misterius untuk menantang 36 tingkat surga? Feng Wuchen mencibir. 3568. Berlangsung. Demon Sol trimetampak muram. Dia tidak merasa marah terhadap Feng Wuchen. Namun, ada yang berani mengabaikan tatanan langit dan bumi. Ini tidak sopan padanya. Feng Wuchen menatap Demon Sol Trime dan berpikir, orang ini tidak memiliki aurapagoda reinkarnasi. Sepertinya aku salah perhitungan. Akan memakan waktu lama untuk menemukan tubuh asli pagoda reinkarnasi. Feng Wuchen ingin menemukan sesuatu dari Demon Sol Trime. Tetapi tidak ada apa-apa. Aku tahu kau tidak mampu menyinggung kekuatan misterius itu dan aku sangat kooperatif. Namun, orang-orang dari alam pangu memanfaatkan kesempatan ini untuk menindas dunia abadi kuno. Tuan Muda di Tian diam-diam membantu para kultifator dunia abadi kuno meningkatkan kultifasi mereka dan menindas yang lemah seperti kita. Dia bahkan melemparkan putriku yang berusia tiga tahun ke ruang dimensi. Bukankah ini melanggar aturan langit dan bumi? Apakah ada yang peduli? Kalian para ahli yang agung dan perkasa telah melanggar aturan langit dan bumi. Beraninya kalian mengatakan bahwa aku telah melanggar aturan langit dan bumi. Sungguh lelucon. Aku telah menembus 36 tingkat langit hanya untuk membunuh Tuan Muda di Tian. Jika aku tidak memiliki kekuatan misterius itu, aku hanya bisa menahan kehinaan. Tahanlah penindasan tak beralasan dari alam pangu. Kata-kata Feng Wuchen nyaring dan mendominasi. Bahkan jika dia terbunuh di depan Dimensol Primeh, Feng Wuchen tidak takut sama sekali. Wajah Dimensol Primeh sangat muram. Siapa yang melanggar tata tertib langit dan bumi harus dihukum berat. Sebagai penguasa alam pangu, bawahannya berani melanggar aturan langit dan bumi. Mereka sama sekali tidak menganggapnya serius. Ketiga tetua itu juga tampak muram. Mereka bukan marah karena orang-orang yang melanggar tata tertib langit dan bumi, tetapi karena sikap arogan Feng Wuchen. Dia tidak menanggapinya serius sama sekali. Tuan Muda di Tian dibunuh olehnya. Kaisar Dewa Air terkejut. Tetapi mengapa Kuil Gu Di tidak melakukan apapun? Mungkinkah dia takut? Bahkan hingga hari ini, alam pangu berani mengancam penduduk dunia abadi kuno sambil mengejar kekuatan misterius. Apakah ini termasuk pelanggaran aturan langit dan bumi? Feng Wuchen berkata lagi. Wajah Kaisar Kiansan berubah dan keringat dingin keluar di punggungnya. Feng Wuchen benar-benar berani bersekongkol melawannya saat ini. Kaisar Gunung Seribu sangat marah, namun dia tidak berani melakukan apapun di hadapan supremasi jiwa iblis. Berikan perintahnya, selidiki mereka yang melanggar ketertiban dunia. Tidak peduli siapa mereka, mereka harus dihukum berat. Kata Dimensol Supremasi dengan dingin. Rasa dingin yang mengerikan menyebar ke seluruh aula. Dimengerti, kata Tetua Agung dengan hormat. Sambil menatap dingin ke arah Feng Wuchen, Dimensol Paragon berkata, Aku tidak peduli apa alasanmu. Kamu telah melanggar tatanan dunia dengan menerobos lapisan surga ke-36. Namun, aku tidak akan membunuhmu untuk saat ini. Hidupmu masih perlu untuk menarik kekuatan misterius itu. Tidak peduli siapapun orangnya, siapapun yang melanggar tata tertib langit dan bumi yang telah kutetapkan, harus dihukum berat. Kianshan, bawa dia pergi. Kata-katanya yang mendominasi membawa aura yang melampaui segalanya. Dimengerti, Kaisar Gunung Seribu dengan hormat menerima perintah itu. Seperti yang diduga, penguasa jiwa iblis tidak akan membiarkan Feng Wuchen pergi begitu saja. Feng Wuchen juga menduga bahwa begitu mereka tiba di Istana Dewa Berdaulat, akan sulit untuk kembali. Meskipun begitu, itu masih lebih baik daripada ketahuan. Tidak ada berita tentang pagoda reinkarnasi, dan dia tidak dapat menyelamatkan Kaisar Sepuluh Arah. Dengan kekuatan Feng Wuchen saat ini, dia tidak dapat melawan Istana Dewa Berdaulat. Hasil seperti itu sudah sangat baik. Binatang Api Chaos Swan, terima kasih. Feng Wuchen berterima kasih kepada Binatang Api Chaos Swan. Mengikuti. Sama-sama. Jawab Chaos Swan Fire Beast. Bagi Chaos Swan Fire Beast, ini adalah hal yang mudah. Feng Wuchen, iblis tua jiwa iblis tidak berniat melepaskanmu, kata Kaisar Chaos. Feng Wuchen menjawab sambil tersenyum, Kaisar Chaos, jangan lupa bahwa aku sekarang memiliki tubuh fisik alam abadi. Dia seharusnya tidak dapat membunuhku. Iblis tua jiwa iblis itu kejam. Dulu, dia khawatir kita akan mengancam posisinya, jadi dia membunuh kita semua. Dia tidak akan membiarkan kekuatan apapun yang dapat mengancamnya ada. Jawab Kaisar Chaos. Jangan khawatir, Kaisar desolate agung. Aku sudah memperoleh energi dewa luar angkasa milik Kaisar luar angkasa. Jika kau memenjarakanku, kau dapat memurnikan energi ini. Saat aku melarikan diri, kuil utama tertinggi tidak akan menyadarinya. Feng Wuchen tertawa percaya diri. Bahkan tanpa kekuatan ilahi luar angkasa, Feng Wuchen tidak khawatir sama sekali. Ketika mereka tiba di penjara istana dewa berdaulat, Kaisar Gunung Seribu menendang Feng Wuchen ke dalam penjara. Bocah, kau mencoba bersekongkol melawanku. Kau punya nyali. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Bahkan jika Dimensol Soverein mengampunimu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kau sekarang adalah anggota dunia pangu. Mudah bagiku untuk membunuhmu. Kaisar Gunung Seribu berkata dengan dingin. Feng Wuchen tidak mengatakan sepatah kata pun dan mengabaikannya. Setelah Kaisar Kian San pergi, Feng Wuchen meninggalkan klon sementara tubuh aslinya memasuki cincin ilahi. Dia mengambil kesempatan untuk menyempurnakan kekuatan ilahi luar angkasa. Hanya dalam tiga hari, Feng Wuchen berhasil menyempurnakan kekuatan ilahi luar angkasa. Tingkat kultivasinya juga mencapai puncak tahap menengah alam Kaisar Kuno dan hanya selangkah lagi menuju tahap akhir. Teruslah berkultivasi, aku bisa menggunakan harta karun yang ditinggalkan oleh guru untuk menerobos ke alam penguasa Kuno. Feng Wuchen berkata dalam hati sambil tersenyum. Feng Wuchen berencana untuk menerobos ke alam penguasa Kuno dengan kesempatan kultivasi yang langka ini. Yang tidak diketahui Feng Wuchen adalah bahwa Kaisar Gunung Seribu dan Kaisar Kuno lainnya dihukum berat karena dia. Jangkrik darah berjudul Dewa Kuno, tanda angin berjudul Dewa Kuno, dan puluhan lainnya juga dihukum berat. Meskipun Kaisar Mata Gelap tidak pergi ke dunia abadi kuno, dia dihukum berat karena dialah yang memberi perintah. Kaisar Kian San sangat marah. Kaisar Mata Gelap dan yang lainnya juga sangat marah. Mereka akhirnya menemukan orang misterius dan kekuatan misterius itu. Bukan saja mereka tidak diberi hadiah, tetapi mereka juga dihukum berat. Hati setiap orang dipenuhi amarah. Sayangnya, Feng Wuchen masih berguna dan mereka tidak dapat membunuh Feng Wuchen. Feng Wuchen sekarang berkultivasi tanpa rasa khawatir. Pada saat yang sama. Pada tingkat ke-6 ruang dimensi. Kaisar Angkasa, Feng Wuchen dipenjara di penjara Istana Dewa Utama Tertinggi. Tolong selamatkan dia. Kaisar kekacauan baru saja mengirim berita. Kaisar Yuan Shi berkata dengan cemas. Apa? Ekspresi Kaisar Luar Angkasa berubah drastis. Apa yang terjadi? Kaisar Yuan Shi menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi. Kaisar Luar Angkasa mengerutkan kening dan berkata dengan serius, kekuatan misterius. Apakah itu kekuatan yang aku rasakan sebelumnya? Seharusnya begitu, tetapi penguasa jiwa iblis tidak dapat menemukannya, kata Kaisar Yuan Shi dengan cemas. Aku akan pergi ke Istana Dewa Utama Tertinggi sekarang, tapi penguasa jiwa iblis mungkin tidak akan memberiku muka. Kaisar Luar Angkasa tidak yakin. Pada saat yang sama. Penjaga Agung, dimanakah kamu? Aku pergi ke Dragon Soul, tapi mereka tidak tahu kamu ada di mana. Ada beberapa dewa kuno bergelar di pavilion dewa kuno yang perlu diuji. Klon Feng Wuchen membuka matanya sedikit, dan sudut mulutnya melengkung. Akhirnya, ada kabar baik. Aku dipenjara di penjara Istana Dewa Utama Tertinggi, kata Feng Wuchen. 3569 Apa yang akan dilakukan oleh Sovereign Demon Soul? Feng Wuchen dipenuhi dengan antisipasi. Feng Wuchen selalu penasaran tentang kekuatan pavilion dewa kuno. Sekarang, dia punya kesempatan untuk mencari tahu. Apakah kuil utama tertinggi lebih kuat dari pavilion dewa kuno? Tak lama lagi, dia akan mendapat jawabannya. Feng Wuchen tidak khawatir karena identitasnya sebagai penjaga Agung pavilion dewa kuno. Ola Utama Pavilion Dewa Kuno Penjaga Kuang Feng telah melaporkan masalah ini kepada Kaisar. Jiwa Iblis berdaulat telah memenjarakan Feng Wuchen. Sepertinya dia sudah mengetahui tentang terobosan Feng Wuchen. Kaisar mengerutkan kening. Kekuatan misterius macam apa itu? Jiwa monster tua pasti mengincar energi misterius ini. Rasa ingin tahu Kaisar era miriat pun terusik. Kepala pavilion, haruskah kita menuju ke kuil utama tertinggi? Kuang Feng bertanya dengan hormat. Jiwa Iblis tua pasti mengincar energi misterius ini. Feng Wuchen memanfaatkan energi ini untuk menekan kuil gudi dan bahkan membunuh Tuan Muda di Tian. Energi ini pasti mengerikan. Aku khawatir jiwa Iblis tua tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Kata Kaisar dengan sungguh-sungguh. Tepat pada saat ini, suara Kaisar Yuan Shi terdengar. Kaisar Yuan Shi, Anda harus memperhatikan Feng Wuchen. Dia adalah satu-satunya harapan kita. Energi misterius di tubuh Feng Wuchen sangat mengerikan. Bahkan aku tidak dapat mendeteksinya. Belum lama ini, Kaisar luar angkasa memperhatikan energi misterius di tubuh Feng Wuchen. Aku tidak tahu apakah itu energi yang sama. Entah itu energi yang sama atau tidak, kita tidak boleh membiarkannya jatuh ke tangan Old Demon Soul. Kalau tidak, kita tidak akan punya kesempatan. Jangan khawatir, Saudara Yuan Shi. Aku akan menuju ke kuil utama tertinggi sekarang. Kaisar Yuan Shi menyampaikan suaranya. Saat ini, yang paling dia khawatirkan adalah Soverein Demon Soul tidak akan membiarkan di Tian pergi. Kuil utama tertinggi. Kaisar luar angkasa adalah yang pertama muncul. Aura luas menyapu seluruh kuil utama tertinggi. Tentu saja, itu tidak dirilis dengan sengaja. Itu hanya aura yang menakutkan. Kaisar luar angkasa. Semua orang di Istana Dewa Utama Tertinggi merasa ketakutan saat mereka merasakan aura yang mendominasi. Salam kepada Kaisar luar angkasa. Semua orang di Istana Ilahi Tertinggi membungkuk hormat, tidak berani lalai. Status Kaisar luar angkasa sangat luar biasa. Dia jelas merupakan salah satu tamu paling berharga di Istana Dewa Utama Tertinggi. Di seluruh alam pangu, tidak banyak Kaisar Agung sepuluh penjuru yang berani menerobos masuk ke kuil utama tertinggi. Kaisar luar angkasa tentu saja salah satunya. Kaisar angkasa, sungguh tamu yang langka. Setelah bertahun-tahun, kekuatan Kaisar Angkasa semakin kuat. Tetua Agung dan para petinggi lainnya semuanya melintas. Di hadapan Kaisar luar angkasa, ketiga tetua Allah Utama Ilahi Tertinggi tidak berani berpura-pura. Alasan pertama adalah karena Kaisar luar angkasa adalah senior mereka. Alasan kedua adalah karena Kaisar luar angkasa lebih kuat dari mereka. Sekalipun mereka bertiga bekerja sama, mereka tetap bukan tandingan Kaisar luar angkasa. Jiwa Iblis Tua, aku tahu kloninganmu telah kembali. Tunjukkan dirimu. Kaisar luar angkasa berkata dengan suara yang dalam, mengabaikan ketiga tetua itu. Kita belum pernah bertemu selama jutaan tahun. Aku ingin tahu apa urusan Kaisar luar angkasa denganku. Tawa Samar Soverein Dimensoul terdengar saat sosoknya muncul. Feng Wuchen adalah murid pribadiku. Mengapa kau menangkapnya? Kaisar luar angkasa bertanya dengan suara yang dalam. Murid pribadi, ekspresi ketiga tetua dan petinggi berubah drastis. Feng Wuchen adalah murid pribadi Kaisar luar angkasa. Bahkan Dimensoul Supremisi pun tercengang. Dia sama sekali tidak menduga hal ini. Apa? Kau membiarkan orang-orangmu melanggar tatanan langit dan bumi, tetapi kau tidak mengizinkan murid pribadiku melakukannya. Kaisar luar angkasa bertanya dengan agresif. Bagaimana mungkin Kaisar luar angkasa tidak marah ketika murid pribadinya ditangkap? Kaisar luar angkasa, tidak perlu marah. Soverein Dimensoul tersenyum tipis. Umatku telah melanggar aturan langit dan bumi dan telah dihukum berat. Bahkan jika murid pribadimu yang melanggar aturan langit dan bumi, dia tidak dapat dilepaskan begitu saja. Kalau begitu, aku tidak akan memihak pada Feng Wuchen. Hukum dia secepatnya. Jika itu memengaruhi kultivasi muridku, aku bersedia mempertaruhkan nyawaku. Kaisar luar angkasa berkata dengan dingin. Kaisar angkasa, bukan hakmu untuk memutuskan apa yang ingin kulakukan. Jiwa iblis berdaulat tersenyum tipis. Dia sama sekali tidak merasa terancam. Sekalipun itu hanya kloningannya, dia percaya diri dalam berhadapan dengan Kaisar luar angkasa. Oh, apakah begitu? Mata Kaisar luar angkasa berkilat tajam. Aku masih punya pil yang disempurnakan oleh Kaisar Peerless. Apakah kau ingin mencobanya? Tidak peduli seberapa kuat pil itu, bisakah itu lebih kuat dari seorang kultivator alam pangu? Kata Soverein Dimensol dengan arogan. Bagaimana jika paviliun dewa kuno juga termasuk? Suara Kaisar era miriat terdengar pada saat ini. Paviliun dewa kuno, jiwa iblis berdaulat tercengang. Apa sih hubungannya ini dengan paviliun dewa kuno? Kaisar era miriat, para tetua paviliun dewa kuno, dan sepuluh pelindung muncul. Kaisar era segudang, apa hubungannya ini dengan paviliun dewa kuno? Tetua agung istana dewa tertinggi mengerutkan kening dan bertanya. Junior memberi hormat pada Kaisar Angkasa. Kaisar miriat era menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Mem, Kaisar luar angkasa mengangguk. Inilah status Kaisar luar angkasa. Feng Wuchen adalah pelindung agung paviliun dewa kuno. Saya sendiri yang menganugerahkan gelar itu, menurut Anda apa hubungannya dengan dia? Kaisar miriat era bertanya dengan muram. Apa, dia pelindung agung paviliun dewa kuno? Para tetua dan jajaran atas istana dewa tertinggi tercengang. Feng Wuchen adalah pelindung agung yang misterius. Kaisar era segudang, apakah kau bercanda denganku? Feng Wuchen baru saja naik ke alam pangu. Apa haknya untuk menjadi pelindung agung paviliun dewa kuno? Kata jiwa iblis berdaulat dengan ekspresi muram. Kaisar miriat era tersenyum dan berkata, Jiwa iblis berdaulat, ini adalah keputusan leluhur tua Suansan. Aku tidak punya hak untuk mengetahuinya. Mengapa kamu tidak bertanya kepada leluhur tua Suansan? Soverein Dimensol mengerutkan kening. Dia hanya klon sekarang. Bahkan jika dia bisa menekan kaisar luar angkasa dan kaisar era miriat, istana ilahi tertinggi akan menderita banyak korban jika pertempuran pecah. Soverein Dimensol sangat menyadari kekuatan paviliun dewa kuno. Itu adalah satu-satunya eksistensi di alam pangu yang dapat menandingi istana ilahi tertinggi. Aku tidak menyangka Feng Wuchen memiliki identitas seperti itu. Jika leluhur tua Suansan datang, klon milikku tidak akan mampu menekannya. Soverein Dimensol mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Di satu sisi adalah murid kaisar luar angkasa dan di sisi lain adalah pelindung agung paviliun dewa kuno. Mereka tidak bisa dianggap enteng. Soverein Dimensol, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Aku di sini atas perintah leluhur tua. Kaisar miriat era mengerutkan kening dan berkata. Jiwa iblis penguasa tersenyum tipis dan berkata, karena leluhur tua Suansan menginginkannya, aku akan melepaskannya. Namun, jika Feng Wuchen berani menyinggung perasaanku lagi, bahkan jika leluhur tua Suansan datang sendiri, Feng Wuchen akan mati. Soverein Dimensol memberi isyarat kepada para penjaga untuk membiarkan Huang Xiaolong pergi. Tak lama kemudian, seseorang membawa Feng Wuchen keluar. Terima kasih banyak, Master. Terima kasih banyak, Master Pavilion. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih kepada mereka. Baguslah kalau kau baik-baik saja. Ayo pergi, kata kaisar luar angkasa dengan nada mendominasi. Kaisar luar angkasa, harap tunggu. Kaisar Wansi dengan cepat menghentikan Huang Xiaolong dan berkata dengan canggung, Pavilion Dewa Kuno masih memiliki beberapa Dewa Kuno bergelar yang menunggu Kepala Penegah Hukum untuk mengikuti ujian. Bisakah aku mengirim Kepala Penegah Hukum nanti? Disetujui. Kaisar luar angkasa mengangguk. 3.570 Terima kasih banyak kepada Kaisar luar angkasa. Kaisar Miriat Worts menangkupkan tinjunya dengan hormat. Kaisar luar angkasa melirik Feng Wuchen dan tersenyum sebelum menghilang. Kaisar luar angkasa telah merasakan kekuatan Dewa luar angkasa dalam tubuh Feng Wuchen. Feng Wuchen telah menguasai kekuatan Dewa luar angkasa. Penjaga agung, ayo kita pergi. Leluhur Tua Suan San ingin bertemu denganmu. Kaisar Miriat Worts tersenyum sopan. Leluhur Tua Suan San, Feng Wuchen terkejut. Dia berpikir dalam hati, mungkinkah Leluhur Tua Suan San ini juga berada di alam pangu. Jika Huang Xiaolong tidak berada di alam pangu, Demon Sol Supreme tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Kaisar luar angkasa sendiri tidak akan mampu menyelamatkan Huang Xiaolong. Feng Wuchen, kamu benar-benar mengejutkanku. Kupikir kamu hanya seorang kultifator biasa, tetapi tampaknya kamu telah menyembunyikan kekuatanmu dengan baik. Demon Sol Supreme mengerutkan kening dan menatap Feng Wuchen dalam-dalam. Sepertinya Demon Sol Supreme tertarik padaku. Feng Wuchen tersenyum tanpa sedikitpun rasa takut. Demon Sol Supreme memang tertarik pada Feng Wuchen, tetapi dia lebih tertarik pada energi misterius. Demon Sol Supreme meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan bangga, Aku tahu kamu dari ras naga, tapi aku penasaran apakah kamu ada hubungan darah dengan Yinglong. Aku tidak mengenalnya. Demon Sol Supreme, aku yakin kita akan bertemu lagi. Feng Wuchen tersenyum tipis. Bocah ini menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Seolah-olah ada energi misterius yang menyembunyikan wajah aslinya. Demon Sol Supreme berpikir dalam hati. Dengan lambayan tangannya, Kaisar Myriad Worts pergi bersama Feng Wuchen dan yang lainnya. Tuan Jiwa Iblis Tertinggi, Tetua Agung dan yang lainnya menoleh untuk melihat Jiwa Iblis Tertinggi. Meskipun pavilion Dewa Kuno kuat, Allah Utama Paragon tidak pernah takut pada mereka. Sekalipun Demon Sol Supreme hanya klon, tubuh aslinya dapat kembali kapan saja. Mereka tidak dapat mengerti mengapa Demon Sol Supreme membiarkan Feng Wuchen pergi. Jangan khawatir tentang hal itu. Jiwa Iblis Tertinggi tersenyum tipis dan berkata, Sejujurnya, yang tertinggi ini telah salah menilai Feng Wuchen ini. Kaisar luar angkasa menerimanya sebagai murid, dan dia bahkan diberi gelar pelindung agung pavilion Dewa Kuno. Dia jelas tidak sederhana. Mungkin, dia akan menghasilkan hal-hal yang lebih menarik. Aku mulai tertarik padanya. Sekarang setelah aku memastikan bahwa Feng Wuchen adalah orang yang memiliki kekuatan misterius itu, aku tidak terburu-buru. Saat tubuh asliku kembali, itu akan menjadi saat kematian mereka. Lord Demon Sol Sovereign, apakah kau tahu kekuatan macam apa itu? Tanya Tetua Agung. Penguasa ini belum pernah melihat kekuatan seperti itu sebelumnya. Penguasa Jiwa Iblis menggelengkan kepalanya sedikit. Situa Bangka Suansan, beraninya kau ikut campur dalam urusan Perdana Menteri ini. Sepertinya kau sudah siap mati. Prime Demon Sol mencibir dalam hati. Kekuatan yang membuatku marah itu sangat kuat. Jika itu benar-benar ada di tubuh Feng Wuchen, aku khawatir aku tidak akan bisa melakukan apapun padanya begitu dia dewasa. Jika memungkinkan, aku ingin diakui oleh kekuatan ini. Dengan begitu, aku mungkin bisa mencapai alam kekacauan. Basis kultifasi penguasa Jiwa Iblis tertinggi telah mencapai alam pangu. Sangat sulit baginya untuk meningkatkan basis kultifasinya. Bahkan di bagian terdalam ruang dimensi, sulit baginya untuk meningkatkan basis kultifasinya. Kekuatan misterius dalam tubuh Feng Wuchen dapat membantunya meningkatkan dasar kultifasinya. Tuan Penguasa Jiwa Iblis, apakah Anda diam-diam mengawasi Feng Wuchen? Seorang ketua bertanya dengan hormat. Tidak perlu, tidak perlu membuang waktu. Penguasa Jiwa Iblis tertinggi tersenyum tipis dan berkata, luka lamaku akan segera pulih. Jika saatnya tiba, aku akan mengambil tindakan sendiri. Kaisar Angkasa dan Leluhur Suan San keduanya akan mati. Aku akan memberitahu mereka siapa penguasa sebenarnya dari alam pangu. Tubuh sejati penguasa Jiwa Iblis tertinggi sudah berada di puncak alam pangu. Jing Aisu. Dia begitu kuat sehingga dia bisa membunuh Kaisar Luar Angkasa dengan lambayan tangannya. Penguasa Jiwa Iblis tertinggi yakin bahwa dia bahkan dapat mengalahkan Leluhur Suan San dengan mudah. Di sisi lain. Dalam perjalanan kembali ke Pavilion Dewa Kuno, Feng Wuchen berkata dengan lemah, Tuan Pavilion, terima kasih atas bantuanmu. Kaisar Iblis tertinggi sangat gembira. Ia segera bertanya sambil tersenyum, Penjaga Agung, atas bantuanku, Dapatkah kau memberiku beberapa petunjuk tentang perwujudan niat pedang? Master Pavilion, bukannya aku tidak ingin mengajarimu. Hanya saja, ilmu pedang yang kau kembangkan terlalu rumit. Selain itu, kau tidak bisa menggabungkan keduanya. Sangat sulit bagimu untuk meningkatkan ilmu pedangmu, apalagi mewujudkan niat pedang. Feng Wuchen berkata pelan. Begitu Feng Wuchen mengatakan itu, Kaisar Era Miriat akhirnya mengerti mengapa Feng Wuchen tidak membimbingnya dalam kultifasinya. Tak peduli seberapa banyak petunjuk yang diberikannya, Kaisar Iblis tertinggi tidak akan mampu meningkatkan dao pedangnya, apalagi mewujudkan niat pedang. Selama beberapa juta tahun terakhir, ilmu pedangku tidak banyak berkembang. Itu semua karena aku terlalu serakah. Aku seharusnya tidak mengembangkan begitu banyak ilmu pedang. Kaisar Iblis tertinggi tersenyum pahit. Penjaga Agung, apakah ada cara? Kaisar Iblis tertinggi bertanya dengan cepat. Bukannya tidak mungkin, tapi kau harus memberitahuku tentang leluhur Suan San terlebih dahulu. Feng Wuchen menyeringai. Ia penasaran dengan leluhur Suan San. Leluhur Suan San adalah pendiri pavilion Dewa Kuno. Dia adalah ahli alam pangu. Dia telah tertidur lelap selama jutaan tahun dan belum juga bangun. Alasan aku menyelamatkanmu kali ini hanya untuk menakuti leluhur penguasa jiwa Iblis. Kaisar Iblis tertinggi tersenyum canggung. Jadi begitu, Feng Wuchen tersenyum tipis, kekuatan pavilion Dewa Kuno tidak terduga. Leluhur Suan San juga merupakan ahli alam pangu. Penjaga Agung, apakah ada cara agar aku bisa mengembangkan perwujudan niat pedang? Kaisar Iblis tertinggi bertanya dengan cemas. Sebenarnya, itu tidak sulit. Itu hanya tergantung pada apakah Master Pavilion bersedia melakukannya. Feng Wuchen tersenyum tipis. Selama aku bisa mengolah perwujudan niat pedang, aku bersedia melakukannya. Kaisar Iblis tertinggi berkata tanpa ragu. Menyerahlah pada ilmu pedang yang selama ini kau kembangkan. Dengan kata lain, wilayah ilmu pedangmu akan hancur dan kau harus mengolahnya dari awal lagi. Feng Wuchen tersenyum. Wilayah pedang dao bisa dihancurkan. Bola mata Kaisar Iblis tertinggi hampir keluar dari rongganya. Wakil Master Pavilion, Penatua Kaisar Pil, dan yang lainnya tercengang. Ini tidak mungkin kebohongan, kan? Ini tidak pernah terdengar. Penjaga Agung, apakah kau bercanda? Aku belum pernah mendengar hal seperti itu. Kaisar Iblis tertinggi bertanya dengan linglung. Ini di luar pengetahuannya. Tuhan, bisakah kau benar-benar menghancurkan wilayah pedang dao? Kaisar Iblis tertinggi Pil Win bertanya dengan tidak percaya. Tentu saja, tetapi kamu harus membayar harganya. Kultivasi Master Pavilion akan turun. Dia mungkin menjadi Dewa Kuno bergelar hitam atau bahkan lebih rendah. Itu semua tergantung pada apakah Master Pavilion bersedia melakukannya. Feng Wuchen tersenyum tipis. Mendengar hal itu, Kaisar Seribu Dunia tercengang. Dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun untuk mencapai alam Dewa Kuno. Bagaimana dia bisa menerima bahwa dia tiba-tiba akan menjadi Dewa Kuno bergelar hitam, atau bahkan memiliki tingkat kultivasi lebih rendah dari itu? Kaisar Iblis tertinggi terdiam. Ini bukan pilihan yang baik. Setelah kembali ke Pavilion Dewa Kuno, Feng Wuchen pergi setelah mengikuti ujian alam Dewa Kuno bergelar. Jiwa Iblis tertinggi sudah mulai memperhatikan Feng Wuchen. Oleh karena itu, dia harus mempercepat langkahnya untuk melukai surga yang lebih tinggi. Tidak lama setelah Feng Wuchen kembali ke Kuil Kaca Berwarna, dia menerima berita.